Kita sering masuk rumah iblis? Ayo kita bicara Kita berbicara tentang fakta-fakta yang ada di Indonesia maupun di dunia Kali ini kita akan membahas tentang apa? Mitos dan pamadi di Indonesia menurut agama Islam Ya, menurut agama Islam Mitos dan pamadi Sebelum kita berbicara tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia Jadi apa sih itu mitos? Mitos adalah kepercayaan para leluhur hingga kini masih hidup dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Meski tidak semua benar dan dapat dibuktikan Namun mitos ini terus dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jadi mitos itu merupakan kepercayaan ya, kepercayaan para leluhur Namun pamadi itu cara orang tua zaman dahulu untuk menarang anaknya melakukan sesuatu Jadi caranya dengan anu Jadi ibaratnya kalau orang sekarang dilakukan dengan pamadi itu tidak cocok secara logis Mitos yang pertama Perempuan nyapu tidak bersih dapat suami berewakan Menurut lu gimana? Percaya atau tidak? Tidak percaya Soalnya apa hubungannya nyapu tidak bersih dengan cowok dapat suami berewakan Tidak masuk akal banget Jadi gini, dulunya tuh cowok berewakan itu identik dengan orang yang jahat, orang kriminal, orang identik berewakan dulu Jadi orang tua tuh menakuti anak-anak ceweknya yang nyapu tidak bersih daripada anak ceweknya tidak dapat cowok berewakan kayak gitu Jadi dia memilih untuk menyapu yang bersih Jadi itu merupakan mitos dan pamali Pamali itu cara orang tua zaman dahulu Kemudian bangun kesiangan rezeki dipatot ayam Menurut lu gimana bro? Bangun kesiangan itu Bangun kesiangan rezeki dipatot ayam Itu juga cara orang zaman dahulu Jadi cara orang zaman dahulu akan anaknya bangun kesiangan Hei! Bangun! Mau loh rezeki dipatot ayam Kok bisa? Ya soalnya pagi-pagi itu tidak bekerja Jadi gini, pagi-pagi itu waktunya kita menyambut rezeki Pada waktu pagi itu, pagi itu penuh berkah Udara masih segar Tubuh yang telah istirahat ketika malam Ketika istirahat malam, pagi-pagi menjadi fit Kemudian ada sebuah hadis dari Syab bin Wada'ah Berkata Rasulullah SAW bersabda Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya Hadis ruwayat Abu Daud dan Termizi Itu keberkahan turun di pagi hari Kemudian hadis selanjutnya Bangunlah pagi hari untuk mencari rejeki dan kebutuhan-kebutuhanmu Sesungguhnya pada pagi hari Terdapat barokah dan keberuntungan Hadis kewayat Abu Daud dan Al-Bazar Jadi gitu Kemudian ada mitos yang ketiga Ketiga ya bro? Ketiga Ketiga Oke, ketiga Mitos yang ketiga Yaitu tentang menyisakan nasi karena kenyang Menyisakan nasi Katanya nasinya nangis Gimana bro? Mana ada nasi nangis Katanya ada kisah tuh Dia buang-buang nasi Kemudian Ada padi nangis di tengah sawah Gimana tuh? Sebenarnya bukan gitu loh Bukan kalau ada sisa nasi Berarti nasinya nangis Sebenarnya bukan sisa nasi Nasinya itu membatir Jadi ada tiga alasan menurut versi kami Yang pertama tuh barokah dalam nasi Siapa tahu terdapat di nasi yang kita sisakan Kemudian yang kedua Dengan rasa Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Coba bayangkan Bahkan ada yang memunguti butiran beras Yang jatuh hanya untuk sesuatu nasi Nenek-nenek Kakek-kakek Memungut jatuan-jatuan beras di bawah Bayangkan Kalau kita menyisakan nasi Itu untuk nenek-nenek itu Coba bayangkan Kemudian Alasan yang ketiga Coba lihat Betapa susahnya petani menanam butiran biji padi Untuk menghasilkan padi lagi Itu Kemudian ada mitos yang keempat Mitos keempat ini Bermain pada saat maghrib Dicuri wewe gombel Jadi hantu wewe gombel dikenal sebagai Pejuri anak-anak Gimana bro? Kalau menurut lu bro? Sebenarnya Bermain di waktu marih Kalau biasanya di desa itu ya Kalau hampir sudah Mawat dan Maghrib Itu biasanya Anaknya dipanggil Itu untuk ngaji Jadi untuk menangguti Jadi Ya Pakai cara Cara itu ya Jadi gini Maghrib itu kan Waktu sholat 3 rokaat Yang dilakukan ketika Bumi berpindah waktu Dari siang Ke malam hari Jadi Bapak Baik Bapak Banyak orang tua dahulu Yang membiarkan anak-anaknya Bermain di luar Pada saat maghrib Padahal itu Ada hadisnya loh Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Jangan kalian membiarkan Anak-anak kalian Di saat matahari terbenam Sampai menghilang Kegilapan malam Sebab setan berpencar Jika matahari terbenam Sampai menghilang Kegilapan malam Dari Jabir Dalam kitab Sahih Ini kan anak-anaknya Disuruh masuk Dalam rumah Disuruh sholat Atau pergi ke masjid Daripada dia bermain-main Di luar kan Betul Itu tidak baik Kemudian Ada Mitos yang ke Kelima Berlama-lama Di kamar mandi Janganlah Ansek Wah Enggak loh Ngapain Lama-lama Janganlah anda berlama-lama Di kamar mandi Karena akan terlihat Lebih tua Daripada usia sekarang Menurut lo gimana bro Lama-lama Di kamar mandi itu Bikin tua Emang kita keluar dari kamar mandi Udah ubanan gitu Udah jenggotan Mungkinan saya pun negatin Astagfirullahaladzim Jadi gini Kan ada Kamar mandi itu Dalam sebuah hadis Rasulullah Berserita Bahwa iblis Meminta tempat tinggal Kepada Allah Seperti Hanya Allah Memberikan tempat tinggal Kepada anak anda Untuk berada di bumi Jadi Iblis ini Berdoa juga Meminta juga Kepada Allah Ya Allah Adam dan keturunannya Engkau diberi tempat tinggal di bumi Maka berilah pula Aku tempat tinggal Kepada iblis Allah berkirman Tengkat tempat tinggalmu Adalah kamar mandi Atau Tandas Hadis 2 hari Jadi gitu Kalau kita Lama-lama di kamar mandi Berarti kita lama-lama Di rumah Romli Iblis Kok Romli Kau ikut Suding ini Karena Romli Hampir sama dengan iblis Masa Allah Sorry bro Sorry bro Makanya Jangan lihat aja Masuk sini Iblis itu kan Kalau kita lama-lama di kamar mandi itu Kan itu rumah iblis Jadi Kita Mimikir-mikir Buat-buat rencana Padahal itu rencana-rencana Rencana-rencana yang iblis Kayak begitu Kemudian Ada mitos yang ke-6 Sorry Tadi itu ada gangguan Menyapu di malam hari Menyapu di malam hari Katanya Sulit terzeki Atau gimana Menyapu di malam hari Sulit mendapat terzeki Logisnya Secara logika Menyapu di malam hari Tidak kelihatan Iblis itu Kayak kurang bersih Kalau di malam hari Secara logika Jadi itu mungkin Orang tua dahulu kan Anaknya Males bangun pagi Males nyapu pagi Jadi Dia malam aja Mumpu ada waktu Malam aja Jadi Karena merasa Mungkin orang tuanya Wah Wah itu Apa namanya Dia nyapu Nanti tidak bersih Besok paginya Banyak kotoran lagi Jadi Mungkin orang tuanya Dari sisi logisnya itu kan Menyapu di malam hari itu Mempengaruhi daya lihat Yang tak seluas Di siang hari Kemudian Hal tersebut dapat Mempersempit Ruang lihat Dan ruang gerak Sehingga Mempengaruhi tingkat Kebersihannya Dari segi kesehatan Juga bisa terkenal Masuk angin Jadi itu orang tua Mungkin Kemudian mitos Yang ketiga Eh Ketiga Masya Allah Ketujuh Foto bertiga Katanya salah satunya Meninggal Apa nih logisnya ya Lucu ini Foto bertiga Mungkin Salah satunya Mungkin Yang Yang paling Tengah Bisa jadi Dia Sudah ambil Nyawanya Itu Logisan Cara logis Susah Susah Jadi asal Asal unsulnya Pertama bertiga itu Merupakan anggapan Jadi Apa namanya itu Mitos Import dari Vietnam Jadi dulu itu kan Zaman Penjajahan Berasal dari Perancis Berabad-abad tahun Lalu Berabad lalu Jadi dia Membawa Membawa kamera Istilahnya sekarang Kamera Untuk mengambil gambar Di Vietnam Jadi Kameranya itu Istilahnya sekarang Ada bleach Lampu Jadi gitu Katanya Orang Vietnam takut Dikira itu Sinarnya adalah Sihir Mengambil Mengambil jiwa Yang dipoto Cek Cek Gitu Makanya dia takut Itu Kamera Foto itu Mengambil jiwa Nah Untuk Angka ketiganya Sedangkan Angka ketiga itu Merupakan Angka kebentungan Sebenarnya Sayangnya Karena Vietnam Mengalami Akulturasi budaya Ketika penjajahan Mereka mengambil Mitos Angka tiga itu Merupakan Angka kesialan Jadi Hanya mitos Foto bertiga Foto Mitos Foto bertiga pun Menyebar Sampai di Indonesia Seperti itu Dari tujuh mitos itu Apakah kita Wajib mempercayainya Gimana bro Tergantung 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 gimana bro Tergantung orangnya Jadi gini Menurut mas Kur Ini saya ambil Apa nih referensi Mas Kur ini nama orang Ya nama orang Mas Kur ini nama orang Dia menurut Menurut mas Kur Nenek Boyang Zaman dulu Membuat larangan Seperti itu Dengan maksud baik Namun Namun cara Seperti itu Hanya cocok Untuk diterapkan Oleh masyarakat kuno Yang belum Menenang pendidikan Seperti sekarang Sehingga Larangan tersebut Dibuat Sedemikian lupa Agar masyarakat Awam Bisa batu Dan hidup Nah itu tadi kan Kita jelaskan Apakah kita Wajib mempercayainya Itu ada dua jawaban Yang pertama Jika aturan tersebut Tidak bertentangan Dengan syariat Islam Dan tidak mengandung Tidak mengandung Unsur tahayul Atau sirik Sesuai dengan logika Dan sains Maka boleh Dilakukan Boleh dipercayai Kemudian yang kedua Jika aturan tersebut Bertentangan dengan syariat Mengandung unsur tahayul Dan sirik Maka kita tidak boleh Mempercayainya Ada juga Firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 170 Orang-orang yang menyeleweng Dari jalan kebenaran Itu terbiasa Memegang teguh Kepercayaan Dan tradisi Peninggalan Bapak-bapak mereka Mereka itu Apabila diajak Untuk mengerima Ajaran yang terkandung Dalam petunjuk Allah Berkata Kami tidak akan Nenggalkan Apa yang kami warisi Dari Bapak kami Sesungguhnya Merupakan kebodohan Yang terangat besar Jika seorang Lela mengikuti Tradisi Dan peninggalan Nenek moyangnya Dengan mengesampingkan Sikap taat Dan menuruti Perintah Tuhan Karena Semuanya Bapak-bapak mereka Tidak sedikit Memahami adama Dan menerangi diri Dengan cahaya Iman dan hidaya Jadi gitu Banyak sekali Mitos-mitos Apa namanya Pemali-pemali Yang disebarkan Tapi Sisi logisnya Jauh dari Perkiraan Jauh dari Sisi zaman sekarang Kan itu Untuk zaman dahulu Ya bro ya Jadi karena Hukum agama itu Di atas Dari hukum adat Kalau kita Kalau kita Pakai Hukum adat Tapi Tidak sesuai dengan agama Jangan dilakukan Karena hukum agama itu Di atas Hukum adat Yo Thank you for watching Jangan lupa like Comment and subscribe Di share juga ya Hello everybody Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jangan lupa like 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 Terima kasih.